Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang, salam sejahtera bagi kita semuanya, shalom, om swastiastu, nama buddhaya, salam kebajikan. Yang sangat saya hormati Panglima TNI, siang ini izin saya menambahkan hal yang terkait dengan kebijakan yang menyangkut kebijakan di hulu, yaitu pelaksanaan 3T. Oke, sebagaimana tadi yang sudah disampaikan oleh Bapak Panglima TNI, dan kita sudah mendengar semua bahwa Presiden Jokowi-Jokowi memutuskan untuk melanjutkan penerapan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat level 4 yang kita mulai dari tanggal 26 Juli hingga tanggal 2 Agustus 2021. Pilar penegaan penanganan COVID-19 adalah kedisiplinan dalam menerapkan protokol kesehatan dan peningkatan pelaksanaan testing, tracking, dan treatment di seluruh daerah di Indonesia, sehingga pengendalian dapat dilakukan dengan optimal. Urusan hulu inilah yang kita akan dapat tegakkan sebagai langkah preventif untuk pengendalian COVID-19 yang kita tetapi bersama secara eksponensial belum bisa menunjukkan penurunan yang kita harapkan. Kemudian saya akan menyampaikan beberapa hal terkait percepatan penanganan COVID-19 dalam BPKM level 4 ini. Yang perlu kita lakukan bersama adalah disiplin di dalam melaksanakan protokol kesehatan. Kemudian apabila kita merasa tidak nyaman atau tak enak badan kita, maka kita bisa melakukan testing yang bisa dilakukan di puskesmas ataupun pos-pos nanti BPKM yang ada di daerah-daerah kita. Nanti di sanalah fungsi tracking akan berjalan sebagaimana yang tadi disampaikan oleh Panglima. Lalu apabila terjadi indikasi memang terpapar, maka akan disediakan isolasi terpusat yang nanti akan dikelola oleh pemerintah daerah maupun secara nasional oleh Satgas COVID-19. Dan selanjutnya sampai dengan penanganan selesai. Kemudian bagi yang tidak terpapar akan melaksanakan satu isolasi yang disebut dengan isolasi mandiri yang akan dipantau selama lima hari setelah pemeriksaan yang pertama. Dan nanti di pemeriksaan yang kelima atau exit testnya baru dilaksanakan secara PGR. Dengan demikian, langkah inilah yang nanti akan bisa menjadikan kita semua mengendalikan COVID-19 dengan baik. Dan masyarakat memahami akan pentingnya protokol kesehatan 3M dan juga testing, tracking, dan treatment. Kesempatan ini juga saya ingin menghimbau kepada masyarakat agar masyarakat tidak ragu-ragu untuk mau diadak isolasi di isolasi terpusat, baik itu di kaupaten maupun di tingkat provinsi. Karena tempat-tempat isolasi terpusat yang disiapkan oleh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat itu sudah disiapkan tenaga medisnya, lalu disiapkan obat-obatannya, kemudian disiapkan kegiatan-kegiatan treatment yang bisa meningkatkan pemulihan kondisi kita dari terpapar menjadi negatif. Sekali lagi, jangan ragu-ragu untuk berangkat menuju ke tempat isolasi terpusat. Karena tempat itulah tempat yang baik untuk kita semua memulihkan kondisi dan menjaga diri kita juga orang lain di sekitar kita. Demikian yang saya sampaikan. Terima kasih sepertiannya. Saya akhiri. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Shalom. Om Santi 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 Om. Selesai. 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 Terima kasih.